Layanan 112 merupakan penggabungan dari semua layanan yang ada seperti 119, 117 dan juga terdapat program pemerintah Kota Jambi terkait dengan home care dan hal-hal yang bersifat emergensi lainnya. Wali Kota Jambi, Sarifasa mengatakan, pelayanan call center 112 akan melayani peristiwa kebakaran, kecelakaan dan yang memerlukan pelayanan kesehatan. Layanan call center 112 yang baru diresmikan ini merupakan yang ke-63 dari 514 kabupaten kota se-Indonesia. Nantinya operator akan stand by 24 jam dan ditempatkan di Damkar atau BBBD serta diperkuat oleh jajaran TNI dan Polri. Fasa mengimbau masyarakat dapat memanfaatkan layanan call center 112 ini. Kepada petugas yang stand by piket di Mako Damkar bisa konsisten dan komitmen dalam melayani dengan sepenuh hati. Kami harapkan masyarakat juga bisa memanfaatkan layanan call center 112 ini. Dan juga kepada petugas, baik itu operator maupun petugas yang nanti akan stand by piket di Mako Damkar nanti, kami harapkan nanti untuk konsisten dan komitmen melayani ini semua. Yang paling utama adalah senyum, sapa, sopan. Wali kota mendegaskan akan ada sanksi bagi masyarakat yang memainkan layanan 112 seperti laporan palsu. Andri Wijaya, TPR Jambi melaporkan.